Intro Halo Studio Lovers Calon presiden yang unggul dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Prabowo Subianto memaparkan sejumlah rencananya dalam membangun Indonesia dalam 5 tahun ke depan Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024 maka Prabowo dan pasangannya Gibran Raka Buming Raka baru akan dilantik pada Oktober 2024 Nah kendati demikian, Prabowo telah memiliki visi dan visi mengembangkan Indonesia dalam 4 hingga 5 tahun ke depan Dalam paperannya dia menyinggung mengenai targetnya soal pertumbuhan ekonomi, rasio pajak hingga kemandirian pangan Nah menarik kita simak apasajakah program besar Prabowo di periode pertama masa jabatannya Tapi sebelum kita langit seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit Studio Lovers Prabowo optimis Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% Presiden terpilih ini menyebutkan target itu bisa dicapai dalam waktu 3-4 tahun Nah Prabowo menyebut strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu adalah dengan investasi Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengatakan Investasi harus didorong dengan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha Selain investasi, Prabowo juga mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh konsumsi masyarakat yang kuat Nah menarik kita tunggu ya Studio Lovers Rasio pajak naik jadi 16% Prabowo berjanji pada masa kepemimpinannya Rasio pajak terhadap PDB akan naik dari yang saat ini di level 10% menjadi 16% Namun dia tidak akan serta-merta menaikkan tarif pajak Prabowo juga mengatakan dirinya akan berupaya memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak Ada pun tambahan 6% dalam rasio pajak setara dengan 90 miliar USD ke dalam penerimaan negara Patut dicatat, calon wakil Presiden Prabowo, Gibran Raka Bumingraka Sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menargetkan rasio pajak 23% Hal ini disampaikannya dalam debat Cawapres lalu Meningkatkan Produktivitas Pertanian Terkait ekonomi Studio Lovers, Prabowo Gibran menempatkannya di poin ketiga Pada visi-misinya yang berbunyi Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian Dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional Nah Gibran Prabowo menyebut peningkatan produktivitas lahan pertanian Melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Mencari kunci suasem pada pangan Menurutnya nih, kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten kota, dan nasional Secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan Dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun Kartu Kesejahteraan Program terkait ekonomi berbunyi Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial Serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut Studio Lovers, Prabowo Gibran mengatakan masih adanya kemiskinan absolut Menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin Nah keduanya menyebut, program-program seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIS, KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat Selain itu, program kredit usaha tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, melayan, pesisir, industri hilir UKM, kredit untuk usaha startup, dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak Maka dari itu, kata mereka, negara harus melanjutkan program tersebut Dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat Dengan target angka kemiskinan di bawah 6% Serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi Nah sepertinya akan ada lagi nih Kartu Ajaib yang akan mengisi dompet kita Studio Lovers Menaikan Gaji ASN Nah mungkin banyak yang bergembira Riani menyambut program Prabowo yang satu ini Menaikan Gaji ASN Terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan TNI Polri, dan pejabat negara Prabowo Gibran menuturkan pelayanan publik yang baik Akan terlaksana bila aparatur sipil negara atau ASN berada dalam kondisi yang sejahtera Prabowo Gibran menilai kebijakan penggajian Harus diarahkan pada upah minimum provinsi atau UMP Dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional Meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara Pembangunan desa dan pemberian BLT Prabowo Gibran juga menyinggung program berkaitan ekonomi yang harus cepat dilaksanakan Poinnya berbunyi Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa Bantuan langsung tunai atau BLT Dan menjadikan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan Prabowo Gibran mengatakan membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional Untuk itu studio lovers program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan Harus dilanjutkan dan ditingkatkan Nah menurutnya nih Membangun rumah murah dengan sanitasi baik Untuk masyarakat yang membutuhkan Menyalurkan dana desa secara langsung Dan dana kelurahan Prabowo Gibran menargetkan dapat membangun atau merenovasi rumah Sebanyak 40 rumah per desa atau kelurahan per tahunnya Dengan total nasional mencapai 3 juta rumah Mulai pada tahun kedua Prabowo Gibran berencana mendirikan badan penerimaan negara Poin itu berbunyi Mendirikan badan penerimaan negara Dan meningkatkan rasio penerimaan negara Terhadap produk domestik bruto PDB ke 23% Nah studio lovers Prabowo Gibran mengatakan Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian Dari anggaran pemerintah Karenanya anggaran pemerintah perlu ditingkatkan Dari sisi penerimaan yang bersumber Dari pajak dan bukan pajak Atau PNBP Nah menurutnya nih Negara membutuhkan terobosan konkret Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara Dari dalam negeri Makan siang gratis untuk 82,9 juta orang Studio lovers selain itu Prabowo dan Gibran juga memiliki angin surga lain Yakni memberikan makan siang dan susu gratis Kepada 82,9 juta orang miskin Mereka berasal dari 3 golongan Pertama 74,2 juta anak sekolah alias murid Kedua 4,3 juta santri Ketiga 4,4 juta ibu hamil Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi Merupakan strategi jangka panjang Untuk memperbaiki sumber daya manusia Atau SDM Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting Dan meringankan beban rakyat miskin Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerinra Hasim Joyo Hadi Kusumo Mengatakan program itu memerlukan anggaran 400 triliun rupiah per tahunnya Apa kita mampu sebagai negara untuk membiaya ini? Kita sudah hitung Untuk program satu kali makan setiap hari 365 hari Kita perlu 400 triliun rupiah Tambahannya setiap tahun Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung Bakal ada uang itu 400 triliun rupiah Katanya Nah, Studi Lovers, itulah tadi Sederet program besar Prabowo Saat menjabat Presiden Kelak Nah, semoga poin-poin itu benar terlaksana Dan berefek besar ke masyarakat Indonesia ya, Studi Lovers Oke, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini Jangan lupa untuk selalu mendukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax